Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di PMMB TV Pemirsa PMMB TV yang berbahagia Sore ini kebetulan kita kedatangan Ustadz Jam'an Alwani Sudah berada di tengah-tengah kita Nah kita sore ini kita akan bincang-bincang barokah Mengenai isu yang saat ini lebih santer di lingkungan jemaah Yaitu gagalnya keberangkatan jemaah-jemaah umroh kita Yang berdampak dari kebijakan pemerintah Arab Saudi Atas adanya virus corona Ustadz Jadi kira-kira menurut Ustadz bagaimana menyikapi daripada kebijakan ini Khususnya setidaknya memberikan ujangan kepada jemaah-jemaah yang Kebetulan belum dapat berangkat Ataupun terkendala oleh kebijakan pemerintah Arab Saudi ini Kira-kira kita mintakan nasihat ataupun ujangan daripada Ustadz Jam'an Kira-kira bagaimana Ustadz? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah membantu Terisah di channel PMMI yang dimuliakan Allah SWT Menyikapi dari isu yang ada tentang merebaknya virus corona Sudah mulai masuk ke beberapa sisi negara gitu ya Bahkan kemarin ada satu kejadian yang Sesungguhnya ini mungkin seharusnya tidak terjadi Tapi memang ini bukan ketakutan Tapi ini sebuah antisipasi Agar corona tersebut tidak menyebar berbagai sisi Adanya satu penundaan pembelangkatan jamaah ke tanah suci Dengan alasan sterilisasi dari negara Arab Saudi Agar virus corona tidak menjadi wabah Atau menular kepada khususnya kaum Arab Saudi Atau apa namanya Jamaah-jamaah yang sudah berada di sana Jadi beristiknya seperti ini Tidak ada sesuatu yang terjadi itu Yang bukan kehendak Allah Semuanya kehendak Allah Virus corona datangnya pun atas dasar kehendak Allah Hilangnya pun mungkin atas dasar kehendak Allah Cuma kita mesti berpikir saja Ketika semua ini terjadi Dasarnya satu Mungkin ada kelalaian manusia Lupanya manusia Atau memang perbuatan-perbuatan manusia Yang di luar kadar syariat agama Allah Sehingga datanglah bentuk sebuah ujian Yang menurut kita ini sungguh sangat luar biasa ya Dan dampaknya sungguh sangat luar biasa Pantastis gitu Jadi pada dasarnya hayu sadarilah Bahwa sesungguhnya semua yang terjadi ini Sudah urusan kehendak Allah Maka kembalikan kepada Allah Lalu bagaimana ikhtiar kita Dengan cara antisipasi dan lain sebagainya Bolehlah Karena ini adalah bentuk ikhtiar Bentuk usaha kita Agar memang kejadian seperti ini Tidak menjadi wabah bagi negara-negara yang lainnya Karena memang di Arab Saudi sendiri Ketika ada jamaah umroh Ketika diharumain Itu kan ribuan jutaan orang Yang dari berbagai macam negara datang ke sana Memang yang dikhawatirkan Terjadi penularan wabah penyakit corona Dari udara Di saat mereka melakukan ritual Ibadah umroh ataupun ibadah haji Tapi dasarnya begini Ini bentuk ujian kesabaran Bagi jamaah yang tertunda Tertunda bukan berarti gagal Insya Allah ke depannya Dengan waktu proses yang mungkin dipercepatlah Akan diberangkatkan kembali Sabar menghadapi sebuah ujian dan cobaan Ini adalah sifat yang sungguh sangat luar biasa Pak Berta Rasul Orang yang sabar itu pakaian surga Berarti Bukan berarti kita gak berangkat ke sana Atau turut berangkat di sana Kita belum mendapatkan panggilan Bukan Niat saja kita sudah ingin datang ke sana Ini sudah ada panggilan sebelumnya Sebab panggilan dari Allah Intinya kan niat kita yang ingin dipanggil Sudah datang ke Jeddah Ada yang ke Abu Dhabi Ada yang ke Malaysia Tinggal berangkat saja Atau bahkan sudah ada yang di Birali Tapi ditahan di Mekah Ini kan bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Lebih bagus lagi Mengoreksi kehidupan kita Kemudian mengoreksi keadaan kita Juga mengoreksi kekuatan kemilan kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Di balik semua ujian ini Ada hasil yang terindah Yang tidak kita duga-duga Allah maha sayang Maha cinta kepada hamba-hambanya Ketika sesuatu itu terjadi Atas dasar kemilaan Allah Ada rahasia dan hikmah yang paling terindah Yang akan kita dapatkan nanti Bisa jadi Nanti ketika pemberangkatan Kita malah lebih takut bukan dengan koronanya Lebih takut kepada Allahnya Lebih mencintai Allahnya Kenapa? Karena bagi Allah Sesuatu yang mustahil Bisa terjadi Umpayakun Apapun yang Allah inginkan akan terjadi Allah lagi sayang kita Allah lagi uji kita Sebab bentuk ujian Bentuk kasih sayang Allah Yang tidak pernah ada batasnya Jadi intinya Sabaran aja ya Ustaz Sabaran Tapi semuanya Semua yang cobaan datang dari Allah Semua cobaan datang Sebenarnya itu Sabar itu Ustaz Ada batasnya gak sih Ustaz? Sabar itu batasnya sesuai dengan kemampuan kita Eling ingat kepada Allah Karena memang Ujian itu kan untuk menguatkan jati diri kita Dan ujian tersebut Adalah bahan koreksian Bahwa kita ini adalah hamba Allah Bernaung kepada Allah Menyembah kepada Allah Dan cukup meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan diuji Dan kita bersabar Berarti kita menjadi orang-orang yang lulus Dalam sebuah perjalanan kehidupan Insya Allah lah Saya pikir Penundaan keberangkatan Bukan berarti sebuah kegagalan Tapi penundaan keberangkatan Adalah ada hikmah yang paling terlindah Saudi Arabia juga memberikan keputusan ini Demi kebaikan semuanya Demi kebaikan semuanya Jangan sampai misalnya Ini na'udhubillah nih ya Kalaupun kita yakin Bahwa disana gak bakal terjadi seperti itu Jangan sampai misalnya Pulang dari umroh Terkena wabah virus corona Akhirnya gak punya kepercayaan Saya sudah berbuat baik Ibadah kepada Allah Kok malah dikasih penyakit Nanti malah mengendorkan keimanan Inilah Sebagian ada yang gagal Terus menggurutu Aduh apa salah saya Apakah ini Penundaan ini Ya kadang-kadang menyalahkan diri sendiri Gitu kan Atau menyalahkan keadaan Jadi Untuk menyikapi keadaan ini Kita intinya sabar ya Sabar Karena kan tidak gagal Sekedar ditunda saja gitu Mungkin Konsepnya Konsep persiapan lebih matang Mungkin kemarin Terburu-buru Atau mungkin kemarin Ada yang pula salah niat Atau mungkin kemarin itu Ada yang cuma pengen publikasi Gitu Makanya adanya penundaan ini Sebenarnya Satu juga mungkin Bolehlah mengoreksi diri kita Apa sih Misalnya kesalahan kita Dari depan Allah Atau apa sih Problem masyarakat seperti ini Sehingga terjadi kepada kami Tidak jadi masalah Namanya mengoreksi Iblah bin afsilan Dimulai dari pengoreksian diri sendiri Gitu ya Artinya Intinya Rasbir Allah Semua takdir Allah Tetaplah bersabar Tetaplah ditelima Insya Allah Perjalanan menyusulnya Bakal menjadi indah Semua sudah terpanggil kok Tinggal niat dan keinginan Insya Allah Semuanya bakal tercapai Ada pun penundaan ini Bukan kegagalan Tapi penundaan ini Sekedar antisipasi Untuk kebaikan semua Jamaah Umrah Baik di Indonesia Ataupun di seluruh negara-negara yang lainnya Amin Terima kasih Ustaz Asal atas waktunya Untuk bincang-bincang kita sore ini Mudah-mudahan nanti ke depannya Kita punya waktu lagi Amin Insya Allah Berkah semua Syafes Baik Pemeriksa PMMTV Demikian Bincang-bincang kita Dengan Ustaz Jam'an Alwani Di acara Bincang-bincang Barokah Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Dapat kita ambil hikmahnya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh